Doshita Oke teman-teman So, di video kali ini kita akan bermain True Piece ya Sesuai dengan vote waktu di live kemarin Entah kenapa gue gak ngerti kenapa kalian masih suka sama game True Piece ini ya Walaupun ya emang sayang sih Sebenernya gue udah gerinding teman-teman ya Kalian mau liat di skill gue Demon fruit ini gue udah naikin sampe 500 ya Tolong ya Ini Masa naikin smoke doang sampe 400 Bayangin guys Ini emang rada susah sih Rada susah naikin jujur aja ya Gue sampe beli ini tau gak sih Sampe beli 2 kali 2 kali mas tadi game pas bayangin Hanya untuk naikin smoke Dan nanti untuk selanjutnya mungkin kita akan naikin OP kali ya OP atau sen kalian pilih dulu deh ya Kalian komen di bawah deh Kalian mau sen-sen dulu Karena ini kayak langka nih Ya ini cuma rare Kalo Operation Fruit dia rare Kalo ini yang legendary kayaknya Kayanya ya Iya gak sih Kayanya sih ini Tapi ya kalian komen aja mau yang mana dulu Mau OP-OP dulu Atau mau sen-sen dulu temen-temen ya Dan untuk yang lain kayak reskill gitu-gitu Aduh kayaknya gak penting banget ya Ya gak sih reskill kayaknya gak penting banget Bener gak sih Kayak males banget gitu loh Ngeshowcase di game ini kayak Gimana gitu ya Padahal gamenya bagus gitu Not bad gitu loh Indah gitu sebenernya ya So yaudah Langsung kita cobain smoke-smoke aja ya Jadi kalo kalian smoke-smoke Yaudah pasti Logia ya Kayak enakan dari buah Logia itu Kalian gak bisa dipukul Kayaknya Oh kalo ini pake haki dia Yang gak pake haki Mana ya Ini nih monyet kayaknya Bisa nih Kayak bisa dipukul gak? Oh bisa Oke 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 Kayaknya kalo levelnya udah tinggi-tinggi Udah gak bisa temen-temen ya Kalo kalian pake smoke awal-awal Itu enak banget Kenapa? Karena kalian gak bisa dipukul NPCnya Cuman sekarang udah bisa? What? Padahal level gue udah lebih tinggi dari dia loh Ih Ih gak jelas banget aja Monyet loh Monyet punya haki Anjir what the heck Yaudah lah ya Ya pokoknya kayak gitu temen-temen ya Keunikan dari Logia ya emang begitu Kalian gak bisa diserang sama orang ya temen-temen ya Itu enak banget Kalo awal-awal Gue kebetulan pake buah smoke-smoke ini Waktu gue bener-bener masih awal banget Masih di bawah 100 kayaknya Jadi itu enak banget Membantu banget ya temen-temen Kalian tinggal ngeslash-ngeslash pedang kayak gini doang Itu udah bisa langsung cepet gitu kan levelingnya Makanya gue levelingnya cepet banget nih Tapi kalo udah tinggi-tinggi levelnya Kalo udah sampai Kayaknya sih Di atas 200 deh Kalian udah gak bisa pake Logia deh Ya Soalnya musuhnya kayaknya udah semua punya haki gitu loh Walaupun Gak keliatan hakinya gitu Gak tampak gitu ya Tapi Iya kayaknya di atas 200 deh Di atas 200 tuh kayaknya Semua NPCnya udah kayak bisa nyerang Logia gitu temen-temen ya Kalo disini ya Jadi biarpun kalian Pake Logia Tapi kalian tetep bisa diserang Tuh kayak gitu tuh Walaupun serangnya kecil juga sih Kayak cuma 10-10 Tapi lumayan anjir 10-10-10 juga Tuh kan Lumayan banget gitu kan Dan gak enaknya smoke temen-temen ya Ini gue langsung kasih tau gak enaknya aja nih Gak bisa terbang pak Tumpah di game Di game Di game True Piece ini Entah kenapa Smoke-nya Logia Tapi gak bisa terbang Padahal di anime-nya aja dia bisa terbang pak Ada sih Ada satu skill sih Yang mirip-mirip terbang Tapi sebenernya gak terbang gitu ya Itu skill 5-nya temen-temen ya Ntar kita kasih liat deh Oke let's go Kita ke skill yang pertama dulu temen-temen Apa namanya Gue lupa cu Namanya Smoke Fist Smoke Fist Oke Smoke Fist kayak gini temen-temen ya Sesimpel ya Smoke Fist Udah gini doang Tuh Udah Emang efeknya rada-rada Gimana gitu ya guys ya Gue juga nyadar sih Efeknya rada-rada Tapi untuk smoke sih Smoke ya Karena smoke dengan buah rare doang ya Kalau gak salah smoke nih rare deh Wait Lebih baik gue cek deh ya Buah Smoke ke smoke Ya Smoke itu rare temen-temen ya Sedangkan kalau sand tadi itu epic Bukan legendary Epic Kalau legendary itu yang warna kuning ya Kayak fire Kayak lightning Terus Magu Terus dark Yami Lalu S Nah itu dia legendary Light juga Kalau sand itu dia masuknya epic temen-temen ya Oke Bukan legendary Gue salah berarti ya Oke Sip ya Ini buah rare sih Smoke Smoke ini emang buah rare Tapi Smoke aja Itu susah dapetin ya pak Sumpah Skill pertama Ya kayak begitu Cuma ngedorong dan damage nya lumayan oke sih 40-an ya Dan cooldownnya juga cepet Not that bad gitu kan Cooldownnya cepet Dan ini bisa nyerang Multiple enemy sih Contoh-contoh ya Ini gue nyerang gorilla juga sekalian Sama monyetnya nih Gue bikin satu garis Serang dua-duanya Tuh bisa tuh ya temen-temen ya Jadi kayak bisa nyerang multiple enemy Kayak gitu dah ya Boom Loh lumayan banget kan Damage nya sih Damage nya kayaknya dibagi dua ya Nah nih Kok jadi cuman 20 sih anjir Coba-coba-coba Hmm Oh gak 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 Itu-itu damage gue ya Damage gue digebuk sama monyetnya 20 pak Tapi kalau kalian kayak gini bisa tuh 40 tuh damage nya 39 ya Oke Ini lumayan sih Lumayan sih Kalau kalian mau pake untuk farming temen-temen ya Kalian kumpulin aja nih Semua kan dia ngikutin terus Kalian kumpulin aja nih ya Contohnya Contohnya gue pukul Ini lucu Terus pukul Sini lucu Nah udah-udah ngumpul semua Tinggal gue smoke Smoke fish Boom Tuh semua kena Dih-dih-dih Kok ada yang gak kena Dih Wait Ada yang gak kena Dina nih Wait-wait-wait-wait-wait-wait Boom Oke kena semua Oke Ini kayaknya ada batas ya temen-temen ya Gak jauh-jauh banget gitu kan Kayaknya coba-coba Gue jauhin dikit Tembak dari sini Kena kah Boom Ya gak kena lah ya Anjir Oke Ini jaraknya berarti pendek temen-temen ya Gak jauh-jauh banget ya Ya masih oke lah buat farming lah Segini kayaknya bisa nih Kena semua nih Tuh kan Kena semua kan Oke Not bad Not bad Not bad Oke Kita langsung aja ke skill kedua Skill kedua Dimana ini Ini Aduh ntar dulu deh ntar dulu Gue bunuh dulu temen-temen ya Bunuh dulu Bunuh dulu Ini ribet nih anjir Bunuh 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 Hmm Aduh Mati gue Oh no 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 Boom Mati kau Langsung aja C Boom 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 Yo Ini skill pedangnya kece sih anjir Gue suka skill pedangnya malah anjir Daripada skill devil fruitnya Gue lebih suka skill pedangnya loh Oke Lanjut aja ke skill kedua Dimana ini kayak Namanya grab Kalau gak salah ya Nge grab gitu temen-temen ya Apa Kayak Kayak nangkep musuhnya gitu lah Ini apa sih monyet-monyet ini Dajul ya Mati gak kamu Aduh anjir sakit banget cu Ah shit Sakit banget Ah Shit Boom Oke mati Hmm 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 Oke mati gak loh Mati gak nih gorilla Dajul ya Gorilla gak mati-mati anjir Kita coba kedai aja deh Grab Nih ya kalo kalian Kalo kalian Kalian pencet dua Tahan ya Duanya ya Itu kalian bisa arahin ke musuh cuy Jadi kalian Harusnya bisa arahin Di-di-di Kok gak ada arahannya Harusnya ada arahannya Nah gitu tuh Ada arahannya merah-merah ya Kesitu Kesini ah sumpah bisa nangkepin disitu Coba Oh bisa anjir gila Oke Berarti ini jaraknya lebih jauh Daripada yang pertama ya Oke cukup unik temen-temen ya Gue kira gak bisa sampe sejauh itu loh Oke Not bad sih Untuk nangkep enemy itu Kalo misalkan kalian pvp ya Khususnya kabur gitu kan Kalian tinggal skill kedua aja tuh Cuk Masih dulu gak deket loh Kalian bisa langsung kombo lagi Tuh Bisa langsung di kombo lagi GG sih Beneranya oke sih Buah-buah Buah devil fruit Smoke-smoke ini temen-temen ya Cuman Gimana gitu Dari damage-nya sih Kurang ya kalo menurut gue ya Oke Nih kalo kalian tahan skill 2 Itu dia bisa milih Kok gue gak bisa milih dia sih Nah ini Oke ini Gue gak ngerti ini kenapa nih Ngebug atau gue emang nge-lag ya Ini kalo kalian tahan 2 ya Itu harusnya dia kayak ada kursornya gitu Kayak merah-merah tadi Dan itu kalian bisa milih Kalo misalkan kalian disini Dia arahnya kesini Kalo misalkan kesini Dia arahnya kesini gitu ya Kalo misalkan kalian kesana Arahnya kesana Kayak gitulah Ini kenapa gak ada gitu Coba-coba kesini Bisa gak Bisa dong Tapi gak nyampe dong Nani Kok tadi bisa Apa sih gak jelas banget Ya udah loh Oke Lanjut aja ke skill kedua Tadi yang kedua namanya apa Smoke grab ya Bener ya Namanya smoke grab Yang ketiga namanya smoke out Temen-temen ya Nah ini nih Ini AOE Damage AOE Dan dia nge-stun temen-temen ya Contoh-contoh Kita coba Sini kamu Sini kamu Monkey Come here Sini kamu gorilla Maaf ya gorilla Hari ini aku pake kalian Untuk gebuk-gebukin ya Oke Ini monyet Monkey Come here Langsung aja Skill 3 Smoke out Boom Ya nge-stun gitu temen-temen ya Nge-stun dan damage nya Lumayan sakit sih 70-an ya temen-temen ya Cuman cooldownnya lama Kalian liat tuh Cooldown lama Masa gue pake Smokefish dulu Sudah bisa dipake lagi tuh Smokefish nya Tapi yang ketiga belum Kita coba yang ketiga Smoke out Damage nya 70-an GG sih Damage nya sih GG ya Damage nya oke lah Lumayan lah 70-an tuh lumayan sakit Dan itu area Tapi gue kurang tau juga sih Area segede apa Coba dari sini Bisa gak ya Coba gue agak jauhin dikit ya Aku coba agak jauhin Dari sini mungkin Smoke out Gak kena Oke fix Ah ibu Iya 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 Ampun 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 Oke Ya itu berarti Arah nya emang Mesti deket banget Nempel anjir Karena literally Mesti nempel sih Kalo pake skill itu Itu buat di combo sih Kombo skill kedua Terus combo skill ketiga Temen-temen ya Contoh-contoh Smoke grab Langsung ketiga Nah kayak gitu mungkin Kayak gitu bisa ya Langsung skill satu Boom Ya kayak gitu sih Ini di combo sih Mesti kalian combo Temen-temen Buah iblisnya ya Buat pvp Enak sih kayaknya sih ini Kalo farming sih Sedikit kurang ya Karena ya Tadi yang bisa dipake Cuma skill satu Sama skill tiga gitu kan Yang lainnya gak bisa Smoke grab kan Cuma satu orang doang Lalu yang skill keempat Skill keempat Rada burik sih Ntar gue kasih liat deh Ntar gue kasih liat deh Skill yang ketiga Boom Ya itu Ini yang GG Cuma skill tiga-nya sih Skill tiga sama skill satu Skill satu oke lah Skill lima juga oke lah ya Tapi skill lima kayaknya Gak bisa multiple deh Kita coba deh Oke Itu untuk skill ketiga Smoke out Dan dia gak stun juga ya Stun Abis itu dia nge-deal AOE damage Sesuai dengan deskripsinya Kita coba yang smoke barat Nah ini Ini yang gue bilang burik ya Burik damage-nya burik banget pak Bayangin ya Kita coba ya Ini kalian mesti tahan ya Pakainya ya Kalian gak bisa Satu kali klik doang Kayak smoke out yang kayak gini Eh itu skill 2 Ketarik dongnya nih Bisa begitu Padahal gak ada kursor Tapi ketarik Aduh Aduh Santu gak lu Smoke out Dih gak kena Dih Anjir Kebal kah Monyet kebal kah Kebal asep kah Langsung skill 4 Smoke barat Iya kayak gitu Damage-nya Ya kalian bisa liat Damage-nya cuman 7 Tapi walaupun berkali-kali sih Cuman Ya Damage-nya 7 pak 7 ya Burik sekali ibu Burik sekali Aduh Nih gue gak ngerti sih ini Kenapa dia bikin skill tuh Kayak gini gitu Gue gak ngerti coy Gak ada damage-nya pak Lihat tuh Kalian bisa liat ya Walaupun ya emang berkali-kali sih Cuman tetep aja Anjir Kalo menurut gue sih kurang banget Ini kenapa sih smoke out gue gak kena Anjir Mati gak nih monyet Kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba lagi Kita tahan ya Tapi kayaknya kalo lama lumayan sakit sih Coba-coba Tahan 1, 2, 3, 4 Anjir lah nih monyet Lihat kan Kayak baratnya itu gak knockback gitu Lo cuman sedikit banget knockbacknya Jadi kayak percuma kalian ngebarat juga Kena pukul lepas baratnya langsung Iya gak sih Kayak aneh banget gitu Burik banget sih ini skill yang ke Apanya Skill keempatnya burik banget Kalo menurut gue ya Mungkin kalian bisa tarik Aduh Imagine gak nyampe dong Anjir Gue gak ngerti dah Coba-coba-coba Kita coba sambil mundur ya 1, 7 doang pak damage-nya pak Eh 6 malah Cuman 6 doang anjir Ya berkali-kali Si lumayan sakit sih sebenernya Si kalo kena semua coy Kalo kena semua ya Sini kamu udah jul Wet Mau kemana kamu Smoke out Dih kadang-kadang smoke outnya Kadang-kadang gak kena gitu Gue gak ngerti dah anjir Skill keempat Ya skill keempatnya ini Sakit Cuman kalo kena semua Tapi kalo pvp Ini gak bisa dipake sih Soalnya maksudnya gampang buat kabur gitu NPC aja bisa kabur pak NPC aja dengan sangat mudah kabur Apalagi Apalagi orang gitu kan Oke Langsung kita ke skill terakhir Yaitu adalah smoke impact Temen-temen ya Nah ini yang Yang tadi gue bilang Mirip-mirip terbang Tapi bukan terbang sebenernya Jadi ya kayak begini nih ya Namanya smoke impact kita terbang Bukan terbang sih Kayak nge-launch gitu lah Kayak Kayak kita jadi projectile Kayak gini coy Boom Dan kita nangkep Udah tuh damagenya segitu 79 ya Not bad sih Dan cooldownnya lama banget Kalian bisa liat kan Cooldownnya lama banget pak Makanya gak cocok gitu ya Gak cocok dibilang skill terbang Karena ya cooldownnya lama banget gitu kan Ya ini Skill keempatnya burik banget asir Skill keempatnya burik banget Help help Dia mesti ditahan masalahnya Anjir Makanya aku tidak suka Aduh duanya Smoke out Smoke out juga gak berguna Ya kayak tempe Pendek banget Anjir skill 1 juga Kadang-kadang gak kena Kalian bisa liat ya barusan ya Skill 1 nya aja Kadang-kadang gak kena gitu loh Kursornya Hitboxnya gak ngerti Gue anjir Oke mati lu ya Mati gak Oke sip Mati Sip Let's go Kita ke skill 5 Ini yang gue bilang Mirip-mirip terbang temen-temen ya Kayak gini nih Jadi contohnya gue pengen Ke gedung itu Bisa gak ya Coba ya Terbang kau Jadi kayak mirip-mirip terbang Tapi Terbatas Ih nyampe dong Kayak terbatas tuh Jadi lumayan sih Kayak ngeprojectilnya Sebenernya lumayan jauh Cuman gak bisa dibilang terbang Karena cooldown lama Kalian bisa liat tuh Culdownnya lama Jadi ini gak cocok Untuk dibilang skill terbang Paling untuk kabur Iya bisa Tapi sayang banget gitu kan Ini kalian mendingan Pake untuk ngedamage gitu sekalian ya Kayak gitu temen-temen ya Oke Ya itu dia untuk Smoke-smoke no me Atau Apa sih namanya Kalau di itunya Moku-moku ya Moku-moku no me Gue gak nyaranin kalian sih Kalau kalian pake ini Kecuali kalian nemunya ini Dan kebetulan kalian butuh buat leveling Awal-awal Go for it men Makan aja gak apa-apa Tapi kalau misalkan Kalian pake ini untuk Farming Di level yang tinggi Level gede kayak gini nih Di 300an Udah ampe 400an ya Itu gue gak nyaranin sih Karena udah Gak berguna logianya Mending kalian pake Phoenix kalian Atau mungkin I don't know Mungkin lightning Atau Makhma Mungkin bagus Gue belum nyoba sih Gue belum tau jadinya ya Temen-temen ya Semoga aja ntar dapet deh ya Gue akan coba untuk F-kind deh Tapi gue males banget sih Sumpah Jujur aja nyari Devil Fruit disini Males banget pak Mapnya gede Terus jauh-jauh lagi Anjir Udah gitu Udah gitu Despawnnya cepet banget Tau gak sih Despawnnya tuh kayak cuman Berapa? 30 menit Anjir Sejam aja gak ada gitu Buset dah Itu Kalian mesti Hoki-hokian banget sih Mesti grinding banget sih Jadi I don't know Kayaknya gue akan Ngesi showcase Dari buah yang emang Kalian kasih aja sih Males gak sih? Dan yang buah kalian kasih Ini kan gue masih punya Sen Gue masih punya Siapa? OP-OP Nah kalo kalian mau Gue showcase yang lain Ya kalian dapetin aja Buah iblisnya Terus kalian kasih ke gue Ntar-ntar gue naikin Mastery-nya Abis itu gue showcase deh ya Ini Moga-mogahan Mastery-nya sebenernya Ngereset apa kagak sih? Mudah-mudahan enggak ya Mudah-mudahan enggak Kita coba deh Kita coba deh Kita coba Kita makan ya Kita makan Buah Aduh jangan coba Aduh jangan deh Ntar aja deh Moga-mogahan sih Gak ngereset temen-temen Jadi gue gak perlu Ngulang dari awal lagi Anjir mastery levelnya Karena males banget pak Jujur aja Farming mastering levelnya Duh meninggal anjir 400 bayangin loh Ini buah rare loh Temen-temen loh Ini buah rare Gimana kalo buah iblisnya tuh Legendary anjir Mungkin bisa sampe 800 kali 800 atau mungkin 700 Waduh Capek banget anjir levelingnya Yah itu aja Untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe juga kalian mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Terima kasih telah menonton!